Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jumpa lagi ya di channel Sainsi Delmi 9, pada saat ini saya ada di teras rumah nih, ada beberapa tanam hias, tapi pada saat ini saya ingin berbagi tentang nama-nama ya kelompok Sainsi Pera yang ada di teras rumah saya, ada lima nih, ada lima jenis ya, Sainsi Pera, nah kita mulai satu per satu, ini yang pertama teman-teman ya, ini Sainsi Pera atau snack pan, atau juga disebut juga tanaman lidah matua, ini super bak namanya, super bak ya, ini daunnya itu di tengahnya hijau ya, dan dikelilingi pinggirannya warna kuning, ini berbeda dengan jenis Sainsi Pera yang lain ya, yang jangkung, tapi memang keluarganya hampir sama nih teman-teman, dan yang jangkung yang namanya tipa siata laurenti ya, ini yang jangkung ini teman-teman ya, ini contoh teman-teman ya, Sainsi Pera super bak yang sudah besar diwasa ini, tapi ini ada di kebun ya teman-teman ya, sudah banyak nih, tapi belum saya pecah nih di potnya ya, pecah pada masing-masing potnya, ini contoh super bak yang sudah besar ya teman-teman ya, kita lanjut teman-teman ya, ke jenis yang lain ya, ini jenisnya Sainsi Pera Gold Banner Mutasi ya, yang kita lihat disini, daunnya ini, coraknya sudah sangat menarik ya, di pinggirnya itu kuning-kuning ya, sepanjang pinggirannya dan juga tengahnya sudah ada garis-garis ya, dan ini berbeda dengan Sainsi Pera Golden Flame ya, yang dominan kuning ya, seperti ini teman-teman ya, medianya teman-teman ini biasa saja ya, sudah begitu rapat, ya suka mentah ke lambakal, dan juga sedikit tanah teman-teman ya, ini penampilannya cantik sekali ya teman-teman, ini sangat bagus ya, ditempatkan di teras rumah ya, agar mempercantik keadaan terasnya, teman-teman dan ini ada yang masih kecil ya, ini masih remaja nih, tampilannya reset ya, bersusun ini, bersusun in daun-daunnya ya teman-teman, reset ya, seperti bunga ras teman-teman, dan ini teman-teman, harga dari Sainsi Pera Gold Banner Mutasi ini, sekitar 25.000 sampai 100.000 ya teman-teman ya, yang berbeda di setiap pedagang tanaman hias ya teman-teman, kita lanjut teman-teman ya, ini ke jenis Sainsi Pera yang lain, ini jenisnya Sainsi Pera Super Bowl ya, seperti bola ini, tapi dia itu akan tumbuh tinggi ya, akan tumbuh tinggi teman-teman, bukan ke samping ya, nah seperti ini teman-teman, lihat daunnya ini, tersesun lapi ya, seperti bunga ros, bahkan juga seperti pagoda ya, orang mengatakan seperti pagoda, pagoda yang ada di Thailand itu, namanya Angkor Wat ya, seperti ini teman-teman, ini seperti bola, orang mengatakan seperti bola ya teman-teman, atau juga bentuknya, seperti sesunan bunga ros ya, daun-daunnya ini ya teman-teman, ini yang masih remaja ya teman-teman, lihat ya daun-daunnya, susunan daunnya ini ya, begitu rosat ya, seperti bunga ros ya teman-teman, Sainsi Pera ini, cara memperpagasinya, atau memperbanyakkan banyak cara ya, nah ini teman-teman ya, ini anakannya ya, salah satu caranya untuk memperbanyak, atau propagasi, diantaranya adalah untuk, menisahkan anaknya, ternasnya dari induknya, juga ada dari daun ya, daun yang direndam di air, atau water, perpagasinya teman-teman, lanjut teman-teman ya, ini jenis Sainsi Pera Bental Sensation ya, ini berbeda dengan yang lain nih, ini kecil tapi jangkung-jangkung ya, jangkung dengan corak warna, tih dan hijau ya, bergaris-garis ke atas ya teman-teman, ini saya tempatkan di pas bunga berair ya, di tapas ini, yang telah dikreasi, dilapresi dengan bisa spon ya, agar penampilannya menarik, tidak kelihatan seperti tapas ya teman-teman, dan harga dari tanaman Sainsi Pera Bental Sensation ini, juga kegaraan murah ya teman-teman, sekitar Rp25.000an ya, Rp25.000an sampai Rp100.000an ya, teman-teman ya, nanti kan teman-teman ya, oke, next teman-teman ya, Sainsi Pera yang jangkung ini ya, banyak, di tanah, di tetangga ya, bahkan di jalan-jalan, di kebun banyak nih, tanaman Sainsi Pera ini, murah teman-teman, namanya, Trivasiata laurenti ya, ini, juga suka disebut, Sainsi Pera ini, tanaman, lidah bertuah atau snack plant ya, bahkan, dulu anak-anak, nyebutnya, tanaman pedang-pedangan ya teman-teman, ini contoh ya, Sainsi Pera, Trivasiata laurenti ya, yang jangkung nih, sudah rimbun ya, ini cukup dewasa nih, teman-teman, ini sangat bagus ya, ditempatkan di, teras rumah ya teman-teman, cantik ya teman-teman, beralih ya teman-teman nih, ini Sainsi Pera jenisnya, Metallica ya, P-Metal, ini warnanya silver, dengan garis-garis, menuju ke atasnya, ini ada dua teman-teman, cantik teman-teman, kalau di terasnya, demikianlah teman-teman ya, mengenalkan, nama-nama, ini Sainsi Pera, yang ada di teras rumah ini ya, mudah-mudah ini, bermanfaat, dan menjadikan, informasi yang bermanfaat ya, terima kasih teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh,